Jelasin ulang deh untuk kepala Semua yang Masih bingung Nihet ya Kalau misalnya kalian udah selesai gambar Oke bulat Ini Lihat kan gambarnya Terus dari bulat ini Kita mau Posisi kemana dulu Apakah ke depan Samping Atau 3 per 4 Untuk yang ini Aku mau jelasin yang Bagian paling gampang Yaitu di depan Kalau di depan itu Dorisnya lurus Tuh gini Dorisnya lurus Di tengah-tengah lingkarannya ya Terus kalau udah buat garis kayak gini Di atasnya dibuat garis lagi Ketemu di tengah Nah Terus garisnya jangan lupa Lebih panjang Jadi nanti disini bisa dibuat dagunya Kayak gini ya Terus kalau udah Ini lingkaran yang kiri nih Keluarannya Kita buat Kita buat Untuk pipi dan dagu Buat garis Kemudian nyerong Ini Menuju ke garis Yang bawah Sebelah dulu buatnya Kalau udah Kita buat garis nih Kan disini Ada titik Temu Antara pipi ke dagu Ini kan Sama dagunya Nah Kita mau buat Biar dia seimbang Kiri sama kanan Jadi kita tarik garis Dari si titik temu ini Sebelah Begitu juga dengan dagunya Tuh gini Oke Garisnya yang lurus ya Jangan Jangan nyerong Kalau kalian butuh penggaris Pakai aja penggarisnya Apa-apa Ini Nah terus Baru deh Bisa Buat Pipi sama dagu Yang sebelahnya Nah Jadi lebih gampang kan Ada titik Temunya disini Terus dagunya disini Jadi deh Oke Ganti Sampai sini Kalau udah Oke Kalau udah kita buat Yang lainnya Maksudnya Bagian badan yang lain Pertama Biasanya Buat telinga Nah Telinganya itu Ini kan garis yang Paling atas Sama garis yang Kita buat Titik temu Antara pipi sama dagu Itu di tengah-tengahnya Buat Yang kiri dulu Nih kayak gini Kayak tengah Satu dulu aja Gak masalah Jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil Terus Sama Kayak yang tadi Kita tarik garis Di bagian atas Jadi di bagian atas Telinga Tarik garis Nah Di bagian bawahnya Juga tarik garis Biar Telinga yang satu lagi Itu tingginya sama Jadinya kayak gini ya Oke Oke Itu gambar telinganya Aku biasanya Mulut Terus ke samping Gambar K3 Biasanya aku gambar telinga Gini Cuman Gak realistik Itu gak masalah Nah terus Oke Ini kan udah Tinggal gambar leher Kan tadi kita gambar perempuan Kita gambar perempuan Lehernya tuh Cil Dan melengkung Melengkung Kayak gini nih Aku contohin Dan gambarnya diantara dagu Dagu nih Disini Jangan panjang-panjang Satu lagi Satu lagi Ini kira-kira ya Biar dagunya Juga besar sebelah Ini Kakak kecepatan gak? Aku selalu nanya-nanya Karena takut kecepatan Oke Paham Leher Gambar diantara dagu Jangan terlalu panjang Oh ini versi perempuan Oh ini versi perempuan Siap Terus Pundak Kalau misalnya kalian mau berhenti disini gak apa-apa Cuman biasanya Akan lebih bagus kalau kalian gambar pundak Kan ini cewek Berhenti pundaknya Jangan Jangan terlalu Teguh Gini Oke Gini Ya paling beda sedikit lah sama telinganya Begitu Jangan terlalu pendek Jangan terlalu panjang Beda sedikit sama telinganya Ini kalau perempuannya Kalau laki-laki dia lebih bidang Jadi panjangnya akan melebihi yang perempuan Nah Ini Basenya sudah jadi Jadi tinggal ditambahin detail Mau gambar siapa Kalau misalnya mau gambar Bebas mau gambar Tadi aku Gambar mirah Dari go Gambar mirah Ini Gambar mirah lagi Biar gampang Pertama gambar poni Nah poninya itu Ini garis Yang di atas telinga Nah itu jadi Patokan Kamu gambar poninya Semana Jadi Jangan lupa garis poni Eh I mean Garis rambut itu tipis-tipis Gitu Pertama Ya Yang kiri Terus ketemu kanan Jalan terus Sampai ketemu Telinga Garis aja Alus Oke Ini tergantung karakter ya Kalau misalnya dia poninya Pendek Apa panjang Selalu diperhatikan Cari referensinya Atau kalau OC kalian Juga gak masalah Terus Kan poninya udah jadi Jangan lupa poninya Lebihin ya Lewat Mukanya Jadi berhenti Dari atas Dari atas Dari atas ini nih Buat Mengkung Gini Gitu Gini nih Melengkung Ke bagian kiri Dan yang kanan Melengkung Ke bagian kanan Nah terus Ini kan agak Terlalu panjang ya Kepalanya Di kakak Pendekin sedikit Layarnya Geram Gini Terus Tambah Antena Jadi deh Oke Gini Ada masalah Untuk yang Gambar Ulang Dan Jonathan Berarti gak Eh maksudnya Paham kan Gak Ada masalah Oke Oke bagus Oh ya mata Lupa Mata Nah ini kan banyak Sudah banyak Garis Petunjuk nih Tinggal kalian ikutin aja Peletakannya misal Alisnya Disini Terus Berarti matanya Di bawahnya Di bawahnya Jangan lupa Tipsku Untuk gambar mata Tengkeng Orang suka susah Gambar mata yang satu lagi Jadi Saranku Tolong gambar satu-satu Dua-duanya Misal alis satu Terus kemudian alis selanjutnya Jangan kalian gambar Mata full Kanan Udah bagus nih Nah terus Baru yang kiri Nah itu Biasanya Bermasalah Jadi Satu-satu Kiri kanan Kiri kanan Alis Kiri kanan Bagian mata Yang atasnya Kiri kanan Tuh Jadi disesuaikan Udah bagus belum Panjangnya udah Apa Panjangnya udah pas belum Kebalah gimana Terus kalau udah Isi matanya Stylenya juga Tergantung kalian ya Apakah Besar Kecil Begini Kalau misalnya kalian ada masalah Besarnya Bisa tambahin garis Gantung lagi Biar Besarnya sama Itu gak masalah Terus hidung Di tengah Sama Nah Kalau dari sini Kalian ada yang Aneh Itu bisa diperbaiki Misalnya Kakak disini Dagenya Terlalu panjang Baru-baru-baru Ini 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 Biar 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 Sama Sama Biar Sama Sama Biar Sama Biar Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... Bayangan diantara ini nih. Cuman ini terlalu gelap jadi aneh. Kalau pakai watercolor juga bisa. Jadi nanti pakai abu-abu terang sama putih. Jadi tambahin shadow diantara mata. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oh, tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah? Cukup? Semuanya sudah selesai ya gambarnya. Eh, enggak apa-apa kalau misalnya kalian belum selesai. Nanti bisa diselesain, dilanjutin sendiri. Pokoknya harus diselesaikan. Dan nanti dikirim ke Clara. Oke. Sudah selesai ya, enggak ada lagi nih yang mau nanya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Oke. Kelas yang ini bisa ikutan lagi ke workshop yang selanjutnya. Aku lagi yang ngejar. Oh ya. Makasih teman-teman. Ya, sama-sama. Sampai disini aja ya hari ini sesinya. Jangan lupa join lagi ya minggu depan. Oke. Bye-bye. Jangan lupa kirim hasil di Nuba Aklara ya. Thank you. Bye-bye.